3, 2, 1 Nah, ketika pasa T nya hilang Lampu indikator yang disini pun akan mati Menandakan pasa T hilang tegangan Dan otomatis akan mematikan rangkaian kontrol ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel Teknik Listrik Di video kali ini saya akan membahas tentang Cara merakit rangkaian proteksi tegangan 3 pasa Maksudnya apa? Jadi disini sudah ada rangkaian untuk mengamankan motor 3 pasa ini Yang bila mana terjadi hilang salah satu pasa di RST ini Nah, contohnya ketika kita sedang menjalankan motor listrik ini Tiba-tiba pasa R atau pasa S atau pasa T nya Salah satu ada yang hilang Maka nanti si rangkaian ini akan memproteksi dan mengamankan motor ini Caranya gimana? Simak baik-baik Jadi saya contohkan aja ya Jadi ketika motor si 3 pasa ini lagi sedang running Atau sedang berputar Tiba-tiba untuk salah satu pasa di sananya itu terjadi hilang tegangan Nah, jadi sekarang saya akan mempraktikkan dulu untuk rangkaian kontrol ini Kontrol ini dan cara kerjanya kayak gimana Nah, yang pertama itu kita akan mengambil tegangan sumber 3 pasa dari MCB ini Ini R, ini S, dan ini T Dan nanti akan diindikasikan dari 3 buah lampu ini 3 buah lampu ini nanti akan menyala ketika tegangan RST sudah standby Ini kontaktor Ini kontaktor ini nanti fungsinya sebagai saklar Yaitu untuk menyalakan motor listrik ini Ini saya contohkan di lampu aja ya Tapi nanti kita simulasikan dengan motor listrik Dan ini start stopnya nanti ketika akan men-start si motor listrik ini Nah, ini 2 relay ini adalah yang paling utama Karena kita akan merakit rangkaian proteksi Jadi pemasangannya itu sebelum ke kontaktor ini Kita harus melewati dulu NO atau normally open dari 2 buah relay ini Nanti saya jelaskan di akhir video untuk rangkaian kontrolnya Nah, setelah melewati NO ini Dimasukkan ke overload sini Dan ke stop, ke start, dan ke A1, A2 yang ada di kontaktor sini Oke, tidak perlu panjang lebar Saya akan coba rangkaiannya Apakah bekerja, gimana cara kerjanya Saya akan on-kan dulu untuk MCB-nya Lihat, saya on-kan dulu Nah, lihat Ketika MCB di-on-kan Maka untuk tegangan 3 pasannya sudah ready Atau sudah standby Yang dimana indikasinya dari payload lamp ini 1, 2, dan 3 Atau RST Nah, ketika RST ini sudah nyala, standby Maka si 2 relay ini akan langsung bekerja Kenapa langsung bekerja? Karena untuk mengalirkan yang dari NO tadi Masuk ke rangkaian kontrol Nah, kenapa rangkaian kontrol ini tidak langsung kerja? Karena kita harus menekan pass button dulu Kita contohkan akan meraningkan salah satu motor 3 pasannya yang ada di industri Dengan menekan tombol start dari panelnya Ini Oke, saya akan coba start ya 3, 2, 1, saya start Nah, ketika start, maka motor listrik pun akan bekerja atau berputar Ketika motor listrik sedang berputar Tiba-tiba tegangan yang dari PLN yang 3 pasan Entah R lah, entah S lah, entah T lah Tiba-tiba ada yang hilang Maka, apa yang terjadi ketika hilang? Nah, di sini akan memprotecekan di relay ini Saya akan coba ya Saya akan coba hilangkan passate dulu yang ini Passate saya hilangkan Maka, lihat Untuk motor listriknya apa yang terjadi Lihat 3, 2, 1 Nah, ketika passate-nya hilang Lampu indikator yang di sini pun akan mati Menandakan passate hilang tegangan Dan otomatis akan mematikan rangkaian kontrol ini Ketika rangkaian kontrol ini mati Sehingga kontaktor ini akan mati Ketika kontaktor mati Maka motor listrik pun akan mati juga Berhenti berputar Karena tidak ada tegangan 3 pasai yang ngalir ke motor listrik tersebut Nah, kenapa rangkaian kontrol ini bisa mati? Karena tadi untuk yang relay ini Dihubungkan DNO Ketika passate-nya hilang Otomatis relay yang ini mati Sehingga memutuskan Arus atau tegangan yang dari Salah satu R atau S ini Masuk ke sini Tahan di sini Sehingga mematikan rangkaian kontrol ini Nah, nanti saya jelaskan lagi di rangkaian kontrolnya Agar paham Di sini hanya simulasi dulu Oke, sekarang saya akan on-kan lagi untuk T-nya Nah, tegangan 3 pasal sudah kembali lagi Sudah standby lagi dan sudah ready Kita akan start lagi motornya Nah, sekarang saya akan mematikan tegangan atau hilangkan pasal yang R Atau yang S Yang S dulu saja lah Yang S, lihat Saya akan hilangkan pasal yang S Lihat rangkaian kontrol ini Lihat 3, 2, 1 Nah, ketika pasal S-nya hilang Untuk lampu indikasi S-nya akan mati Sehingga mematikan rangkaian kontrol yang masuk ke motor 3 pasal Nah, itu adalah proteksinya ya Sama seperti tadi Jadi, walaupun pasal S atau T hilang Otomatis rangkaian kontrol ini akan mati juga Sehingga mengamankan motor listrik ini Oke, sekarang saya akan matikan yang R-nya Oke, di sini tegangannya sudah menyala kembali Sudah ready kembali Saya akan start dulu motor listriknya Nah, saya start Sehingga motor listrik berputar Selanjutnya saya akan hilangkan pasal R Nah, ketika pasal R hilang Maka untuk indikasi yang R Lampunya akan mati Dan otomatis akan mematikan rangkaian kontrolnya Dan untuk motor pun aman Tidak terjadi panas Karena masuk 2 pas Oke, jadi gitu ya Untuk fungsi dari rangkaian proteksi ini Teman-teman bisa mencobanya ya Hanya menggunakan 2 buah relay Oke, setelah ini Saya akan menjelaskan untuk rangkaian kontrolnya Bagaimana rangkaian kontrolnya Jadi, teman-teman bisa mempraktekannya Nah, di sini adalah wiringnya Untuk rangkaian kontrol tadi Yang di mana ini adalah wiring Untuk mengamankan motor 3 pasal Dari sehilangnya salah satu tegangan RST Nah, bagaimana cara kerjanya untuk diwiringnya Dan bagaimana cara merakit wiringnya Nah, di sini adalah sumber input dari RST Sumber input RST ini nanti akan dimasukkan ke masing-masing MCB MCB 1, 2, dan 3 atau RST Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan Bahwa yang paling utama itu adalah di relay ini R1 dan R2 adalah relay Tipenya MK2P merek Omron Itu yang paling bagus biasanya Oke, untuk cara pasang wiringnya bagaimana? Lihat, saya pasangkan dari pasal R Pasal R ini Bisa diperhatikan, teman-teman Ini adalah MCB Dimasukkan langsung ke NO yang R1 Yang nomor 1 dan 3 Kalau di soketnya Lihat aja sama teman-teman ya R1 ini mana? Nah, R1 ini adalah relay yang R1 ini 2 dan 7 Lihat, R1 ini Terus, dari NOR1 diserikan atau dimasukkan lagi ke NO yang R2 Nah, R2 itu yang ini Berarti kan baik-baik Setelah dimasukkan di NOR2 Yang ini Langsung aja Kita masukkan di stop sini Oke Setelah dimasukkan di stop sini Kita masukkan langsung ke start ini Yang 3, 4 Kalau di kodenya mah Biasanya mah Untuk stopnya 1 dan 2 Untuk starnya 3 dan 4 Nah, setelah dari nomor 4 sini Masukkan ke A1 Nah, baru dari A2 ke netral Jangan lupa Dari start ini Kita harus memasang pengunci Yaitu 13 dan 14 Kalau di NO kontaktornya Biasanya Nomor 13, 14 Karena kita memakai pas button Maka wajib memakai penguncinya Dan dari S ini Fasa S Masukkan aja langsung ke relay nomor 2 Yaitu ke koilnya yang relay Setelah itu 7 ke netral Dan dari T sini Langsung masukkan aja ke R2 Atau ke relay nomor 2 Dan setelah itu Nomor 7 ke netral Gabungkan aja semua Oke Nah, untuk indikasi lampunya Seperti yang sudah tadi saya bahas Untuk indikasi hilang tegangannya Atau hilang pasannya Langsung aja Dari R Masukkan ke lampu Dan ke netral Terus dari S Ke lampu juga Dan ke netral Dan T Ke lampu juga Dan ke netral Nah, ini adalah Rangkaian kontrolnya Rangkaian kontrolnya Untuk rangkaian ke motornya Tidak saya Pasang wiringnya Karena Harusnya memakai 3 PASA ya Karena disini tidak ada motor 3 PASA Tetapi saya rakit aja Untuk rangkaian kontrolnya Pasti teman-teman juga Pasti pada paham Oke Nah, disini Saya akan coba simulasikan Bagaimana cara kerjanya Lihat Ketika saya on-kan Untuk MCB R Maka otomatis Indikator lampunya Akan menyala Menandakan PASA R-nya ada Terus untuk S Kita nyalakan Dan T Kita nyalakan Nah, disini Ketika S dinyalakan Maka otomatis Untuk indikator lampu Yang S-nya akan menyala Dan relay-nya Akan bekerja Yang R-nya Setelah itu Ketika T-nya di on-kan Maka Untuk relay 2-nya Akan bekerja Sehingga Mengaktifkan Atau meng-on-kan Atau istilahnya Mah Menyambungkan NO ini Yang 1-3 ini NO R-1 Dan NO R-2 Akan langsung tersambung Sehingga Men-standby-kan Masuk ke Kontaktor Lihat Ini sudah standby nih Ketika kita start nih Karena relay 1 Dan relay 2-nya Bekerja Oke Saya akan Meng-on-kan Atau menyalakan Motor 3-pasa Dengan Menekan tombol start Disini Dan kontaktornya Akan bekerja Kontaktor ini ya Oke Kita start dulu ya 3-2-1 Kita start Nah Ketika di start Maka otomatis Motor listriknya bekerja Motor 3-pasa Bekerja Dan berputar Dan kontaktor pun bekerja Nah Sekarang Ketika motor lagi running Ketika berputar Tiba-tiba Terjadi Salah satu tegangan Pasa ini hilang Atau R-ST ini hilang Saya akan coba Di pasa T dulu Hilangkan tegangannya Apa yang terjadi Lihat Nah Lihat teman-teman Ini yang paling utamanya Jadi ketika Si pasa T ini hilang Otomatis kan Untuk Indikator lampu T nya Hilang Selanjutnya Untuk relay nya Mati juga nih R2 Ketika relay 2 ini mati Otomatis NO ini akan kembali lagi Menjadi normally open lagi Tadi kan tersambung ya Ketika pasa T nya nyala Atau ada tegangan Ini akan Terbuka Sehingga Mematikan tegangan Dari R Masuk ke Kontaktor Disini tertahan Di R2 DNO nya Jadi Ketika T nya hilang Maka motor pun Akan mati Dan aman Gitu Oke Oke saya on kan lagi T nya Saya akan coba Matikan yang S Saya akan on kan dulu Untuk kontaktor nya Lihat 321 Nah motor pun langsung Berputar Nah sekarang Tiba-tiba Salah satu tegangan Yang S nya hilang Lihat 321 saya hilang kan Nah otomatis Untuk kontaktor nya Akan mati Kenapa kontaktor nya mati Atau rangkaian kontrol nya mati Karena Untuk relay nya ini Mati Ketika relay ini mati Maka otomatis Di R1 ini Yang NO Kembali lagi Menjadi normally open Ketika normally open Kembali Maka Yang pasah dari R ini Tertahan di R1 ini Sehingga Tidak mengalirkan tegangan Ke rangkaian kontrol K1 ini Oke Dilanjut lagi Kita on kan dulu S nya Kita akan mematikan Pasah R Kita on kan dulu Untuk kontaktor nya Kita jalankan dulu Motor nya Nah ketika motor berjalan Tiba-tiba Pasah R nya Hilang Ketika pasah R nya hilang Maka meter jadi Nah ketika hilang Maka indikator lampu nya Akan hilang juga Dan otomatis Si kontaktor nya Akan mati Kenapa mati Karena ya kan Untuk rangkaian kontrol Ke kontaktor Kita menggunakan Pasah R Jadi walaupun relay ini Kerja dua-duanya Tetap tersambung Tetap aja Karena hilang Tegangan di pasah R nya Oke Jadi itu untuk rangkaian kontrol nya Dan wiring nya Mudah-mudahan teman-teman Paham dengan Pewiringan kayak gini Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada yang belum paham Silahkan komentar di bawah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh